Mengapa istri yang ditinggalkan tak boleh menikah lagi? Kisah ini ditulis oleh Miftah Hayusuf Pati, Minggu 28 Agustus 2022, pukul 15.22 waktu Indonesia Barat. Istri-istri Nabi Muhammad SAW adalah ibu bagi orang-orang beriman. Itu sebabnya setelah Rasulullah SAW wafat, istri-istri beliau tidak boleh menikah lagi. Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um menafsirkan Al-Quran Surat Al-Azab ayat 6 mengatakan, bahwa kaum mukminin diharapkan menikahi para istri Nabi tersebut dalam keadaan apapun. Para istri Nabi Muhammad SAW itu diserupakan dengan para ibu karena besarnya hak mereka atas kaum mukminin dan juga karena diharamkan menikahi mereka, ujar Imam Syafi'i. Allah SWT berfirman yang artinya, istri-istri Nabi adalah ibu-ibu mereka. Quran Surat Al-Azab ayat 33 Dalam tafsir Kementerian Agama dijelaskan, karena Rasulullah SAW adalah bapak dari kaum muslimin, maka istri-istri beliau pun adalah ibu-ibu mereka. Maksudnya ialah menempati kedudukan ibu dalam kewajiban memuliakan dan menghormatinya dan haram menikahinya. Ada pun dalam hal yang lain seperti hubungan waris-mewarisi, hukum melihat auratnya atau berhalwat dengannya, sama hukumnya dengan perempuan lain yang tidak memiliki hubungan mahrum. Sementara itu, Ibnu Jarir dalam kitab Jami'ul Bayan, mengutip Hatta Doh menyebutkan dengan kedudukan tersebut, Allah SWT mengagungkan hak-hak mereka. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Hatta Doh sebagaimana disebutkan oleh Imam Suyuti dalam Abdurul Mansyur, mengatakan, Maksudnya, ibu-ibu mereka dari sisi haramnya seorang mukmin menikahi salah seorang istri nabi, baik tatkala beliau SAW masih hidup bila beliau telah mentalaknya, atau setelah beliau SAW wafat. Mereka haram untuk dinikahi seperti haramnya menikahi ibu kandung sendiri. Ibnu Jarir juga meriwayatkan dari Ibnu Zaid mengenai makna ayat tersebut, bahwa maksudnya adalah mereka haram dinikahi oleh orang-orang mukmin. Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan, Keharaman istri-istri nabi sama seperti keharaman ibu kandung mereka yang mana istri-istri nabi diharamkan untuk dinikahi setelah beliau wafat, sebagaimana diharamkan menikahi ibu-ibu kandung. Imam Al-Hurtubi dalam kitab Al-Jami'li Ahamil Quran juga mengatakan maksud ayat tersebut adalah wajibnya memuliakan, mengagumkan, serta haramnya kaum lelaki mu'minin menikahi mereka. Um-Mahatul Mu'minin Namun tetap wajib menutup hijab mereka. Berbeda dengan ibu kandung, tidak perlu ada hijab ketika bertemu dengan anak kandungnya. Ada juga yang mengatakan, karena kasih sayang Um-Mahatul Mu'minin kepada kaum mu'minin itu, sama seperti kasih sayang ibu kandung kepada anak-anaknya. Maka mereka diposisikan sebagai ibu bagi kaum mu'minin. Namun, kedudukan mereka sebagai ibu ini tidak berkonsekuensi saling mewarisi sebagaimana ibu kandung. Kemudian boleh juga menikahi anak-anak perempuan Um-Mahatul Mu'minin. Kedudukan para istri nabi SAW sebagai Um-Mahatul Mu'minin tidak lantas menjadikan anak-anak perempuan mereka menjadi saudari-saudari bagi kaum mu'minin. Sayi Islam Ibnu Taimiyah berkata, Umat Islam telah sepakat atas haramnya menikahi Um-Mahatul Mu'minin setelah nabi SAW wafat juga sepakat atas wajibnya memuliakan mereka. Mereka adalah ibu-nda kaum mu'minin dalam hal kehormatan dan haramnya dinikahi. Namun, mereka bukan ibu-nda kaum mu'minin dalam masalah kemahroman. Oleh karena itu, tidak boleh bagi seseorang yang bukan kerabat mereka untuk berkhawat atau berduaan dengan mereka, sebagaimana bolehnya seorang laki-laki berkhawat dan safar bersama mahromnya. Ibnu Katsir mengatakan, maksudnya mereka adalah ibu-nda kaum mu'minin. Dalam hal kehormatan, haramnya dinikahi berhak mendapatkan pemulihaan, penghormatan, pengagungan, akan tetapi tidak diperbolehkan berkhawat dengan mereka. Haramnya menikahi mereka ini tidak menjalarkan kepada anak-anak perempuan mereka dan saudari-saudari mereka berdasarkan kesepakatan para ulama. Terima kasih telah menonton!